Saudara-saudara, di hari pertama pebekalan Kabinet Merah Putih memang ada sejumlah pebekalan materi ataupun topik yang disampaikan ataupun dipaparkan kepada para menteri yang menjadi highlight ataupun fokus utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya ataupun anggota jajaran Kabinet Merah Putih ini terkait dengan pencegahan korupsi dimana memang sudah banyak diketahui bahwasannya banyak sekali ini oknum-oknum ataupun dari kementerian yang tersangkut kasus hukum terutama kasus korupsi di Indonesia yang mana ini menjadi titik berat untuk menuntaskan ataupun menekankan untuk korupsi di Indonesia ini bisa dihilangkan dan untuk itu dari Presiden Prabowo Subianto ini kembali menekankan dan ini menjadi komitmen bersama untuk menghilangkan korupsi di Indonesia terutama di pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029 yang mana pada pembekalan hari ini memang ada terkait dengan penjagaan korupsi yang dipaparkan oleh Polri kemudian juga dari kejagung dan juga dari badan pemeriksaan keuangan dimana materi-materi pemaparan terkait dengan anggaran yang nantinya akan digunakan oleh kementerian ini nanti akan ada apa yang boleh digunakan, apa yang tidak boleh digunakan kemudian juga konsekuensinya apa jika memang dari kementerian ini melanggar apa namanya, untuk anggaran-anggaran yang digunakan ini adanya kebocoran ataupun tidak sampai kepada rakyat, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya sementara itu karena memang di kabriat merah putih ini cukup banyak menteri ataupun kementeriannya namun Prabowo menekankan untuk efisiensi penggunaan anggaran sehingga bisa sampai kepada masyarakat ataupun rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya sementara itu untuk Prabowo juga mengultimatum para anggota kabinet merah putih dan juga parpol yang anggota ataupun kadernya menjadi menteri ini untuk tidak menggunakan anggaran negara sebagai ajak untuk mencari dana ataupun mencari uang Prabowo juga meminta untuk jangan main-main dengan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD seperti itu